Itamar Ben Gfir sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel memimpin provokasi ribuan Yahudi menerobos kompleks Masjid Al-Aqsa. Dilaporkan ada 2.200 pemukim ilegal yang ikut menyerbu Masjid Al-Aqsa. Mereka menghalangi jemaah Palestina yang hendak masuk ke halaman Masjid Al-Aqsa. Masa menyerbu Masjid Al-Aqsa di bawah perlindungan polisi pendudukan. Aksi ribuan warga Israel yang dipimpin Ben Gfir itu dilakukan dalam rangka memperingati hari besar umat Yahudi. Ben Gfir juga menyuruhkan aksi provokatif terkait kompleks Masjid Al-Aqsa. Ia memimpin umat Yahudi beribadah di situs yang mereka sebut sebagai Temple Mount itu. Dilansir dari VOE Indonesia pada Jumat 16 Agustus 2024 aksi Ben Gfir dikecam banyak pihak termasuk Amerika Serikat. Juru bicara Departemen Luar Negeri ASV dan Patel mengatakan tindakan sepihak yang mengancam status quo tidak dapat diterima. Masjid Al-Aqsa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton